Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia, Arsyad Rashid, Pumajak Sakumna Pausahan, Timimiti Mikro, Tepika Gede, Saranduk Seigel Ngahontal Target 8% Tumuh Wuhna Ekonomi. Eta Halteh, Diebreken, Satu Tas Mitembeyan Musawarah Wilayah Kadin Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, Poyosalasa, 15 Oktober 2024. Satu Tas Mitembeyan Musawarah Wilayah Kadin Jawa Barat, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsyad Rashid Ngebreken, Dumasar Kanade ART Kadin Bogapan, Canyiptaken, Lewih Raya Pausahaan, Serta Ngarojong Pausahaan Naiklas. Dirina Ngerong Eta Tang Tanganteh, Mangrupa Pancen Anu Berat. Sokomo Presiden Joko Widodo, Jeng Presiden Pinilih Anu Bakal Diestrenan Dina Tanggal 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto, Njindaken Target Tumuh Naekonomi Anuniti 8%. Arsyad Ngebreken, APB Depuser, Serta Daerah Mual Bakal Nyukupan. Kukituna Butuh Ketak Di Pihak Swasta Di Antarana Pangusaha. Dina Prona, Dirina Umaja, Kasakumna Pausahaan, Timi Mitimikro, Tepika Gede, Sarindeg, Seigel, Muser, Karena Tumuh Naekonomi Anudah 8% Tia Bisa Kahontal. Salah saizina nyiptakan lolongkrang kerpakawean lebahnya harapan bonus demografi. Dunia ini yang baik-baik saja. Nah untuk itu apalagi Bapak Presiden NPI, Bapak Brat, Bapak Presiden NPI sudah mempercayai 8% sebagai target yang namanya ekonomi. Dan kami percaya 8% itu bisa sebagai target. Makanya kami membuat terima di arah hujan yang dimana kami memiliki maksudan kepada pemerintah yang kami merasa bahwa ada catatan-catatan mana sih sektor-sektor yang bisa kita dahulukan yang kita angkat supaya 8% pertumbuhan ekonomi itu bisa terjadi. Tapi yang paling utama bahwa pemerintah seperti yang Pak Proso katakan tidak bisa berjalan sendiri. Harus bersama-sama. Nah, anggaran peraturan seorang lalu pada daerah tidak akan mencukupi untuk pertumbuhan ekonomi. Yang tinggi harus datang dari seras-seras. Arsyad Nandesken, Kadin, Kudutuhu, Kana AD, ART, Serta Aturan Organisasi, Lebang Alakonan, Saban, Pancena. Pihak ngembarkan slogan inklusif, kolaboratif, turta progresif. Diri ngebrehkan, Sakunda Pancen, Anu dikekolakan Kukadin, Muser, Kana ngaronjatkan karharjaan masyarakat. Budi Hartati, Bandung TV.